Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nani musim kemarau ini dibuahkan lagi ya anggur Hai oh haro ini ya ini kemarin saya pruning ujungnya ini ini sudah pengennya jadi ini ada yang kecil juga Hai setelah itu kita pruning lagi ya muncul brokolinya itu ini yang satu ujung yang ujung lainnya ada beberapa tombol juga kelihatannya nggak jauh disana ada Hai tempat mungkin ya Hai dan di sebelah sana juga ada kelihatan yang deket aja jadi ini tanpa plastik UV ya di atasnya langsung full-sand full-green harol ini salah satu varitas tahan hujan ya tapi kalau musim hujan sulit dibuahkan tapi dia tidak mati ya enggak ini enggak pernah disemprot atau Hai anti jamur itu enggak pernah ya ini varitas yang tahan hujan dan tidak perlu UV harol ini masih nyoba jenis Ninel Nisina Hai Baikonur mundrop dan beberapa jenis yang lain jadi pas musim mara begini ya kita pupuk ya Hai POC yang adalah POC telur Hai kandasih lebih ya semua pupuk buah tapi di jarak ya di jarak satu minggu atau tiga hari sekali kita pupuk Hai Nah kalau enggak ada hujan gini biasanya bagusnya jadi ya bunganya Hai semuanya dia enggak mati enggak enggak perlu di semprot tampan dari anti jamur gitu tapi buahnya biasanya enggak jadi ya busuk biasanya bunganya yang hitam-hitam gitu lama-lama kering kalau kemarau ini bulan Juni ya hampir Juli ini Hai bisa bagus nih Hai kena de masih sepuluhan dompol lebih nih bisa pruning lagi karena dibobok dulu baru di pruning lagi yang potensial Hai eh sehingga bunganya tambah banyak Hai jangan lupa dekobok mungkin seminggu sekali atau dua kali ya Hai POC telur atau mie gandasil B kita kocor aja ya Hai ya yang ada di sekitar kita aja bubuknya yang mudah kita dapat di sekitar kita kita juga pakai eh rendaman buah-buahan busuk itu yaitu bisa Hai tapi dihencarkan ya jangan terlalu kental nanti sakit malah tanamannya Hai nah itu Hai eh ya kalau POC seperti itu ya ini ya dari yang paling encer kalau masih ini kita tambah dosisnya Hai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai